Lembah Tiga Malaikat Jilid 12 Buyung Im Seng memandang dayang itu sekejap, kemudian pelan-pelan bertanya pula, Giyok Long datang bukan untuk memetik bunga. Mendadak dayang berpakaian ringkas itu menghampiri Buyung Im Seng dengan langkah cepat, kemudian bisiknya, Budak siap menerima perintah. Diam-diam Buyung Im Seng merasa kagum sekali, pikirnya, orang-orang Lijipang memang betul-betul sangat liai, ternyata dia bisa menyelundupkan salah seorang anggotanya untuk menjadi dayang kepercayaan dari Giyok Hang Sian Chu, dalam hati ia berpikir demikian, diluaran katanya, Nona, tahukah kau bagaimana caranya untuk membuka ruang rahasia yang terdapat di sini? Ruang rahasia yang berada di balik dinding ini dibuat oleh seorang tukang yang ahli, konon memerlukan waktu yang cukup lama sebelum ruang rahasia penyimpanan harta mestika itu selesai dibuatkan, untuk membukanya terdapat dua buah anak kunci, yang satu disembunyikan Giyok Hang Sian Chu sedangkan yang lain selalu dibawa di sakunya. Kau sudah datang cukup lama di tempat ini, dipercaya lagi oleh Giyok Hang Sian Chu, kenapa tidak kau usahakan sendiri untuk membuka pintu rahasia itu serta membantu perkumpulanmu untuk mendapatkan kembali kitab pusaka ilmu pedang itu? Budak telah mempergunakan banyak pikiran dan akal untuk membuka pintu rahasia tersebut tapi anak kunci tersebut selalu dibawa oleh Sian Chu, susah bagiku untuk mendapatkannya. Mengapa kau tidak mencari si ahli pembuat ruang rahasia itu agar bisa dibuatkan sebuah anak kunci lagi? Si tukang yang ahli membuat ruang rahasia itu telah dibunuh oleh Giyok Hang Sian Chu. Dewasa ini, kecuali Giyok Hang Sian Chu seorang, tiada orang kedua di dunia ini yang mampu membuka rahasia dinding itu, kecuali kau bisa berhasil mendapatkan kunci tersebut dari saku Giyok Hang Sian Chu. Anak kunci itu disimpan di mana? Di atas tali celana dalam yang dipakai Giyok Hang Sian Chu, kecuali kau, sulit buat orang lain untuk mendapatkannya. Mengapa perkumpulan kalian menyerahkan racun itu kepadaku dan bukannya kepadamu, bukankah sama saja? Asal dia sudah direbohkan maka kunci tersebut otomatis akan didapatkan. Kenapa musti menyuruh aku yang melakukan tugas ini? Gadis berbaju ringkas itu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Giyok Hang Sian Chu adalah seorang yang sangat teliti dan banyak curiga, sekalipun dayang kepercayaannya juga tak mungkin bisa terlampau mendekatinya. Di hari-hari biasa, sayur dan arak yang kami hidangkan selalu mesti dicicipi dahulu di hadapannya, bahkan setelah bersantap juga tak boleh segera meninggalkan tempat itu. Kenapa? Tanya Bu Yung Im Seng. Sebab dia hendak melihat apakah makanan itu ada racunnya atau tidak, oleh karena itu setiap orang Haru berdiri beberapa waktu lebih dulu di hadapannya sebelum diizinkan untuk pergi. Oh, rupanya dia begitu berhati-hati. Dayang berbaju ringkas itu memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu berkata. Sekarang, agaknya kau sudah memperoleh kepercayaan penuh darinya, cuma bila kau hendak mempergunakan obat pemabuk nanti, lakukanlah dengan lebih berhati-hati. Bu Yung Im Seng mengangguk. Akan kuingat selalu dan banyak terima kasih atas petunjukmu. Apakah dayang penjaga gudang mestika itu kalian yang bunuh dayang berpakaian ringkas itu mengangguk? Yee-aa, akulah yang melakukannya, tapi kami hanya menotok jalan darahnya belaka, siapa tahu ternyata pada saat itulah ada orang yang menyerbu masuk ke dalam lembah ini dan membunuh dayang penjaga gudang. Hal itu malah lebih baik lagi, dengan begitu bisa mengurangi pula rasa curiga mereka kepada kalian. Dayang itu segera memberi hormat dan berkata. Budak tak bisa berdiam terlalu lama di sini, semoga Kong Chu baik-baik menjaga diri, setiap saat aku akan berjaga-jaga di luar ruangan untuk menantikan perintah dari Kong Chu. Seusai berkata, tanpa menantikan jawaban dari Bu Yung Im Seng lagi dia lantas membalikan badan dan mengundurkan diri dari situ. Dengan hati-hati sekali Bu Yung Im Seng mengeluarkan obat pemabuk yang disembunyikan dalam tubuhnya, kemudian melakukan persiapan, setelah itu menghapus pula semua bekas-bekasnya. Ketika semua persiapan telah selesai, dia pun berjalan hilir mudik di dalam kamar. Lebih kurang seperminuman teh kemudian, tiba-tiba Gyo Hang Sian Chu masuk dengan langkah terburu-buru. Dengan cepat Bu Yung Im Seng menyongsong kedatangannya sambil tertawa, katanya. Bagaimana? Sudah ditemukan pembunuhnya? Gyo Hang Sian Chu menggeleng. Belum ditemukan, tapi aku telah menitahkan segenap anggota lembah untuk melakukan pemeriksaan. Apakah memerlukan bantuanku? Tak usah, aku sengaja memburu kembali ke sini karena hendak menemanimu, setelah tersenyum tegurnya, sudah mandi? Belum, kau pergi melakukan pencarian terhadap musuh yang menyusup kemari, mana aku tega pergi mandi? Agaknya Gyo Hang Sian Chu merasa terharu sekali, dia menghela napas panjang, Aiii, bila pada sepuluh tahun berselang kau dapat bersikap demikian, sekarang kita sudah mempunyai beberapa orang anak. Yah, sudah lewat biarkan saja lewat, yang akan datang masih bisa kita raih, marilah kita mulai dari sekarang. Betul, mari kita mandi dulu. Sekarang Bu Yung Im Seng sudah mempunyai persiapan yang cukup matang, tindak tanduknya sudah tidak gugup lagi seperti tadi, dia lantas memeluk dan membopong tubuh Gyo Hang Sian Chu, kemudian dibawanya ke atas ranjang. Gyo Hang Sian Chu memejamkan matanya rapat-rapat, wajahnya memancarkan sinar kebahagiaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ketika mendekati pembaringan, tiba-tiba Bu Yung Im Seng menurunkan tubuh perempuan itu, lalu merangkulnya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya dengan kecepatan luar biasa menotok jalan darah Cian Cian Hiat di atas bahu Gyo Hang Sian Chu. Mimpi pun Gyo Hang Sian Chu tidak mengira kalau dia bakal disergap orang di tengah buayan mesra yang penuh kehangatan itu, sehingga untuk sesaat lamanya dia menjadi tertegun. Dengan cepat Bu Yung Im Seng merangkul tubuh Gyo Hang Sian Chu lalu membaringkan ke atas pembaringan, setelah itu ujarnya. Sian Chu bila kau tak ingin mati, lebih baik jangan berteriak. Gyo Hang Sian Chu segera menghela napas panjang, katanya. Seharusnya dari dulu aku sudah tahu kalau kau bukan Gyo Long Kun Ong Chiu, tapi aku sudah terpikat oleh kekobaran cinta sehingga beberapa kali titik kelemahan yang kau perlihatkan sama sekali tidak ku tanggapi dengan serius, yaa, memang salahku sendiri kenapa terlalu gegabah, kesalahan yang kecil berakibat besar seperti ini. Sayang keadaan sekarang sudah terlambat, kata Bu Yung Im Seng. Beritahu kepadaku, siapa kau yang sebenarnya, apakah anggota Sam Seng Bun? Aku tak ingin berbohong, tapi aku pun tak dapat memberitahukan hal ini kepadamu. Sesudah berhenti sebentar, terusnya. Tapi ada satu hal aku ingin memohon kepada Sian Chu. Persoalan apa? Tolong bukakan pintu rahasia di atas dinding ruangan ini, aku ingin mengambil dua macam benda dari situ. Tampaknya kau sudah mengetahui jelas keadaan di dalam lembah Giyok Hang Kok ini? Bu Yung Im Seng tersenyum. Benar sahutnya, aku sudah tahu mengenai pintu rahasia serta anak kunci itu, maka aku harap Sian Chu mau diajak bekerja sama. Coba katakanlah, anak kunci itu di mana? Di atas tali celana dalammu, Giyok Hang Sian Chu tampak agak tertegun, kemudian ujarnya sambil menghela nafas. Baiklah, tampaknya terpaksa aku harus bekerja sama denganmu, silahkan kau ambil sendiri anak kunci itu. Tanpa sungkan-sungkan Bu Yung Im Seng lalu menyingkap gaun Giyok Hang Sian Chu, melepaskan pakaiannya dan mengambil anak kunci itu dari tali pengikat celana dalamnya. Setelah itu dia pun bertanya, bagaimana caranya untuk membuka pintu rahasia itu? Giyok Hang Sian Chu segera tertawa ewa. Tampaknya kau masih belum mengerti tentang seluk-beluknya. Aku bukan anggota lembahmu, sudah barang tentu aku tak begitu mengetahui tentang seluk-beluk di tempat ini. Singkap kain tirai itu maka kau akan menyaksikan dinding itu yang warnanya agak tua, gunakan tenaga tanganmu untuk memutarnya tiga kali ke kanan, maka di atas dinding tersebut akan terbuka sebuah lekukan yang dalamnya setengah inci dan panjangnya dua inci, setelah itu masukkan anak kuncinya ke dalam dan memutarnya ke kiri sebanyak 36 kali, Pintu batu itu secara otomatis akan terbuka sendiri. Buyung Im Seng menurut dan segera melakukan seperti apa yang dikatakan, benar juga, pintu rahasia itu segera membuka sendiri secara otomatis. Tampak dalam ruangan kecil di balik pintu rahasia itu terletak empat jilid kitab dan dua buah botol porselen. Dua buah botol porselen itu mempunyai warna yang sama, entah apa isi kedua botol porselen itu. Buyung Im Seng segera mengambil salah satu botol porselen itu dan dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian mengambil pula keempat jilid kitab tadi, setelah menutup kembali pintu rahasia itu, sambil menghembuskan napas panjang katanya. Sungguh tak ku sangka kalau segala sesuatunya bisa berjalan dengan begini lancar. Apakah aku Giyok Hang Sian Chu pandai bekerja sama tegur perempuan itu kemudian? Betul dan aku merasa berterima kasih sekali. Sekarang aku pun ingin mengajukan satu permintaan kepadamu, entah bersediakah kau untuk mengabulkannya? Buyung Im Seng termenung sebentar, lalu menjawab, seandainya permintaan tidak terlampau menyusahkan aku, tentu saja akan ku luluskan. Sebetulnya siapakah kau? Buyung Im Seng segera tertawa hambar. Justru aku paling takut bila kau mengajukan pertanyaan ini, katanya. Jadi kau enggan mengatakannya? Aku enggan berbohong, tapi aku segan memberitahukan nama asliku, oleh sebab itu aku paling khawatir bila kau mengajukan pertanyaan itu. Sekalipun jalan darah Giyok Hang Sian Chu sudah tertotok, namun sikapnya masih tetap tenang sekali, dia kembali tertawa ewa. Baik. Kalau begitu, mari kita berganti dengan suasana yang lain saja, aku pun hendak mengucapkan sepatah kata. Berada dalam suasana begini, tampaknya sekalipun tidak kuturuti juga tak dapat, baiklah coba kau katakan. Sebelum Sian Chu mengajukan pertanyaan, aku harap kau suka memikirkan dulu dengan seksama, bila aku bersedia menjawab, tentu akan ku jawab dengan sejujurnya, tapi bila tak bisa ku jawab, harap Sian Chu jangan mengajukannya lagi, tampaknya aku tidak mempunyai banyak hak untuk berbicara, baiklah, mau menjawab atau tidak terserah padamu. Setelah berhenti sebentar, dia pun bertanya, siapa yang menyuruhmu datang kemari? Bu Yung Im Seng tertawa ewa, dia membungkam seribu bahasa. Apakah Li Jipang yang mengundangmu datang kemari sambung Giyo Hang Sian Chu lebih jauh? Bu Yung Im Seng menjadi tertegun setelah mendengar pertanyaan itu, sahutnya kemudian. Tepat sekali dugaanmu itu. Selain Li Jipang, rasanya orang lain memang tak mungkin bisa meminta bantuanmu. Kenapa? Sebab Li Jipang adalah suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri dari gadis-gadis tercantik di dunia, banyak sekali jago persilatan dari dunia ini yang terpikat oleh mereka dan bersedia untuk menyumbangkan tenaganya bagi mereka, aku membantu mereka lantaran alasan yang lain Bu Yung Im Seng menerangkan. Aku tak ingin tahu alasan apakah itu, tapi aku ingin bertanya apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku. Di masa lalu kita tiada dendam, belakangan ini kita pun tak pernah berniat ingin mencelakai dirimu, tapi kau harus meluluskan sebuah permintaanku. Apa permintaanmu itu? Lepaskan aku untuk meninggalkan Giyo Hang Kok, jangan turun tangan menghalangi kepergianku. Seandainya aku tidak meluluskan, terpaksa aku harus mempergunakan kecerdasan serta kemampuanku untuk melindungi diri. Aku bisa saja meluluskan permintaanmu itu tapi aku pun mempunyai sebuah syarat. Kalau urusan menyangkut perkumpulan Li Jipang, aku tak dapat mengambil keputusan. Permintaan ini tiada sangkut pautnya dengan Li Jipang, permintaanku hanya menyangkut persoalan pribadi. Bagus sekali kalau begitu, silahkan Sian Chu utarakan. Aku berharap bisa bersua lagi denganmu, lagi pula kau harus bertemu denganku dalam wajah aslimu. Di dalam lembah Giyo Hang Kok inikah? Waktu dan tempat boleh kau tentukan sendiri, dan aku pun bertekad akan pergi sendiri. Bu Yung Im Seng segera tersenyum, dia tak berkata apa-apa. Tampaknya Giyo Hang Sian Chu belum menyelesaikan kata-katanya, kembali dia melanjutkan. Kau boleh bersembunyi di balik kegelapan untuk mengintipku, jika aku membawa seorang dayang saja, kau boleh tak usah menampakkan diri dan segera berlalu, Bu Yung Im Seng termenung sebentar, kemudian sahutnya. Boleh saja, tapi bagaimanakah karaku untuk memberitahukan soal waktu dan tempat pertemuannya? Gampang sekali, asal kau menulis sepucuk surat dan mengutus orang menyampaikannya ke lembah Giyo Hang Kok, itu sudah cukup. Bila kau tidak lega, dalam surat itu pun kau tak usah mencantumkan tempat dan waktunya, katakan saja harus menunggu kabarmu di mana. Tampaknya kau sangat menaruh perhatian kepadaku, kata Bu Yung Im Seng sambil tersenyum. Selama hidup belum pernah mengalami kekalahan total seperti hari ini, kejadian tersebut segera membuat aku memahami akan suatu hal. Soal apa? Aku baru meresapi sekarang bahwa cinta itu menyesatkan orang. Aku hendak pergi sekarang, bila Sian Chu masih ada perkataan, kita perbincangkan di kemudian hari saja. Baik, pergilah Giyo Hang Sian Chu manggut-manggut. Dapatkah aku meninggalkan tempat ini dengan selamat? Bila ku turunkan perintah, maka tiada orang yang akan menghalangi lagi, aku tetap merasa hal ini terlalu berbahaya. Aku harap kau bersedia mempercayai ku, tapi jika kau kurang percaya, aku toh mempunyai suatu care yang lebih baik lagi. Coba kau katakan. Gunakan aku sebagai sandera. Bawa aku serta sampai di luar lembah Giyo Hang Kok, kemudian baru lepaskan aku kembali. Sebenarnya Bu Yung Im Seng hendak mempergunakan obat pemabuk yang diserahkan Kuik Soat Kun kepadanya untuk merobohkannya, setelah itu baru pergi. Tapi setelah mendengar perkataan itu, dia malah menjadi rikuh untuk mempergunakannya. Sesudah termenung sejenak, dia pun berkata, Baiklah, aku akan mempercayai perkataan Sian Chu untuk kali ini. Bagus sekali, di atas toiletku ada sebuah tanda perintah lengpeh. Bawalah benda itu untuk digunakan bila perlu, andai kata ada orang yang memeriksamu, gunakan lengpeh tersebut. Katakan kalau aku ada urusan penting yang menyuruhmu keluar dari lembah. Bu Yung Im Seng segera mendekati toilet, benar juga di situ ada sebuah tanda lengpeh. Setelah disimpan ke dalam saku, dia menjura seraya berkata, Sian Chu, baik-baiklah menjaga diri. Seusai berkata dia lantas melangkah menuju keluar ruangan. Setibanya di depan pintu, tiba-tiba dia berhenti seraya berpaling, lalu tanyanya, Besok, apakah kau akan pergi memenuhi janjimu dengan pihak Sam Seng Bun? Pergi, sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan, kelihatannya kau menaruh perhatian khusus terhadap perguruan Sam Seng Bun? Oh, aku tidak lebih cuma sembarangan bertanya saja. Lain kali, bila kita bersua kembali nanti, aku percaya banyak masalah tentang Sam Seng Bun yang bisa ku beritahukan kepadamu. Paling lambat dua bulan, paling cepat tujuh hari, aku pasti akan mengirim kabar sampai di sini. Moga-moga saja setiap perkataanmu itu bisa dipercaya, janganlah membuat aku menjadi kecewa Bu Yung Im Seng segera tersenyum. Aku pun berharap agar kau bisa memegang janjimu dengan baik. Biarkanlah aku pergi meninggalkan lembah ini dengan selamat. Apakah kau masih merasa khawatir? Yee, berhubung kau terlampau bersedia untuk bekerjasama, membuat kelancaran kerjaku sedikit di luar dugaan, maka mau tak mau timbul juga curiga dalam hati kecilku. Gio Hang Sian Chu segera tertawa hambar, katanya, aku adalah seorang perempuan yang jahat sekali, tahukah kau akan hal ini? Tahu, namamu memang kurang begitu baik. Bila seorang jahat secara tiba-tiba berubah menjadi baik, maka kebaikannya akan jauh lebih baik daripada orang yang terbaik di dunia ini. Bila seorang perempuan dingin dan hambar secara tiba-tiba terpengaruh oleh rasa cinta, maka luapan cintanya itu akan melebih air sungai yang pecah bendungan atau letusan gunung berapi, kekuatan macam apapun jangan harap bisa menahan lagi. Soal ini, aku kurang begitu mengerti. Seandainya seseorang belum cukup berpengalaman, dia memang tak akan memahami perkataan itu, tapi pelan-pelan aku bisa membuatmu menjadi paham, pelan-pelan buyung imseng berjalan balik kembali, ke samping pembaringan, lalu memandang wajah Giyohang Sian Chu sambil termenung dan membungkam dalam seribu bahasa. Apakah masih tidak percaya? Tanya Giyohang Sian Chu. Kemudian, Yee-a-a, orang persilatan kebanyakan licik dan banyak tipu muslihatnya, aku merasa sulit. Giyohang Sian Chu manggut-manggut, selanya. Aku mempunyai dua care yang bisa kau pilih satu di antaranya. Dua care yang mana? Pertama adalah membinasakan diriku, bila kau membuat begini, maka urusan akan beres sama sekali, bukan saja tiada orang yang akan menurunkan perintah terhadap dirimu lagi, bahkan di kemudian haripun tak nanti ada orang yang akan datang mencari balas kepadamu, aku rasa inilah care terbaik yang bisa kau gunakan. Walaupun namamu di dalam dunia persilatan kurang baik, tapi aku belum pernah menyaksikan kau melakukan perbuatan jahat, lagi pula kita tak pernah terlibat dalam ikatan dendam atau sakit hati, mana mungkin aku bisa turun tangan untuk membunuh dirimu. Kalau begitu kau hanya bisa memergunakan care yang kedua, yakni menotok jalan darah bisuku. Care, tersebut memang bagus sekali, nampaknya terpaksa aku harus menyiksamu sebentar. Dia lantas menotok jalan darah bisu di tubuh Giyo Hang Sian Chu, kemudian dengan langkah lebar berjalan keluar dari ruangan itu. Tampak seorang dayang muda menyoren pedang di pinggang telah menanti di tempat kegelapan di luar pintu sana, begitu melihat pemuda itu menampakkan diri, dia lantas menegur. Telah berhasil? Yee-aa, suatu kesuksesan serta kelancaran yang sama sekali di luar dugaanku apakah memerlukan bantuan dari buddha? Yee-aa, aku memang sangat memerlukan bantuan nona. Harap Kongcu menyampaikan perintah, aku hendak pergi dari sini, tolong nona bersedia menyiapkan seekor kuda untukku. Sudah ku persiapkan sedari tadi, harap Kongcu mengikuti diriku. Dengan mengajak Buyung Im Seng menuju ke sebuah dinding bukit yang terjal, dia melanjutkan, sesudah melewati bukit sana, kau akan menjumpai seekor kuda. Perlukanku beritahukan kepada mereka semua agar berkumpul dan menghantarmu keluar dari lembah? Tidak perlu sahut Buyung Im Seng sambil tersenyum. Asal Giyohang Sian Chu belum sadar dari mabuknya, sepanjang perjalanan selalu ada saudara kami yang akan melindungi keselamatanmu, silahkan saja kau melanjutkan perjalanan dengan berlega hati. Tampaknya kekuatan dan pengaruh kalian Li Jipang di dalam lembah Giyohang kok ini besar sekali, bukan begitu? SSST. Jangan keras-keras. Buyung Im Seng tidak banyak bicara lagi, dia lantas membalikan badan menuju ke arah dinding bukit. Setelah melewati sebuah tikungan, benar juga dia saksikan ada seekor kuda di bawah pohon kecil di bawah tebing karang tersebut. Buyung Im Seng segera melepaskan tali lesnya, melompat naik dan melarikannya keluar dari lembah. Di luar dugaan, sepanjang jalan ia tidak menjumpai penghadang-penghadang menghalangi kepergiannya. Sesudah keluar dari lembah Giyohang kok, dia membelokan kudanya menuju ke arah bangunan rumah gubuk tersebut. Baru sampai setengah jalan, tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dan muncul seseorang dari belakang sebatang pohon di pinggir jalan. Orang itu mengenakan baju ringkas berwarna hitam, sambil menghadang di depan kuda, bisiknya. Buyung Kong Cukah? Buyung Im Seng segera mengenali suara itu sebagai suara kuik soat kun, sambil menarik tali les dan melompat turun, sahutnya. Yee aah, memang aku. Tentu merepotkan Kong Cuburu-buru kuik soat kun membungkukan badan sambil memberi hormat. Tampaknya perkumpulan Li Jipang telah mempersiapkan kekuatan yang besar sekali di dalam lembah Giyohang kok, di mana saja aku tiba, di situ ada orang yang membantuku, itulah sebabnya aku tak sampai menyianyikan harapan kalian. Yang paling penting adalah berkat bantuan dari Kong Cuburu yang berhasil menaklukan Giyohang Sian Cuburu. Konon orang persilatan mengatakan Giyohang Sian Cuburu adalah perempuan keji yang berhati buas, tapi setelah perjumpaanku dengannya, aku merasa bahwa perempuan itu sebenarnya tidak terlampau bahaya atau kejam, dia cukup baik. Kuik soat kun segera tertawa, katanya. Kami sudah mencari selama banyak tahun sebelum berhasil menemukan orang semacam Kong Cuburu tentu kemenangan ada di tangan kita. Bu Yung Im Seng menghela nafas, katanya. Setelah ku ambil kitab pusaka ilmu pedangnya aku khawatir kejadian ini akan memaksanya untuk menggabungkan diri dengan perguruan Sam Sengbun. Jika Kong Cuburu tidak datang, dia pun sama juga akan menggabungkan diri dengan perguruan Sam Sengbun. Pelan-pelan Bu Yung Im Seng merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan ketiga jilid kitab serta sebuah botol porselen yang berhasil diperolehnya itu, lalu katanya. Benda mestika yang berada di dalam ruang rahasia di balik dinding kamar Giyok Hang Sian Chu hanya terdiri dari beberapa jilid kitab dan porselen ini saja, silahkan nona menerimanya. Benda manakah yang merupakan benda milik Liji Pang? Kuik soat kun menerima kitab dan botol porselen itu, kemudian setelah diperiksa sebentar, dia lantas memberi hormat seraya berkata, Terima kasih banyak Kong Cu. Bu Yung Im Seng tertegun, segera pikirnya. Kenapa dia ambil semua? Masa botol porselen itu pun tidak. Berpikir sampai di situ dia pun termenung saja, tak sepatah katapun yang diutarakan. Agaknya kuik soat kun telah menduga suara hati dari Bu Yung Im Seng itu, sambil ketawa hambar katanya. Kitab ilmu pedang dan ilmu pukulan tersebut tidak begitu kupahami maknanya, harus kulaporkan kepada Pang Cu serta dilakukan penelitian. Sebenarnya aku tak akan banyak bertanya tapi setelah nona memberi penjelasan, aku pun ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Sudah pasti persoalan itu adalah suatu masalah yang tak sedap didengar, kata kuik soat kun sambil tersenyum. Agaknya nona sudah mempunyai firasat. Aku hanya menduga bahwa pertanyaanmu itu pasti tak sedap didengar, tapi tak bisa ku duga persoalan apakah itu. Beberapa jelit kitab itu hendak nona berikan pada pangcu kalian, apakah botol porselen itu pun hendakkah serahkan juga kepada pangcu kalian? Kuik soat kun segera tertawa. Kongcu, kalau toh kau telah membantu perkumpulan liji pang kami, mengapa tidak bersikap sedikit terbuka dan berjiwa besar? Kurangkah kebesaran jiwaku ini? Senya benda yang ku peroleh telah ku keluarkan semua, tak sepotong pun yang ku tinggalkan, bila berganti dengan orang lain, belum tentu ia bersikap seperti ini. Aku rasa pangcu kami sudah pasti akan membalas budi kebaikanmu itu. Bu Yung Im Seng segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, itu mah urusan dari pangcu kalian. Kongcu, bagaimana kalau kita jangan memperbincangkan persoalan semacam ini? Kenapa? Bagian ke-18. Sebab aku merasa mempunyai batasan-batasan tertentu hingga aku tak bisa memberikan janji apa-apa terhadap Kongcu, kata Kuik soat kun. Bu Yung Im Seng segera tersenyum. Mungkin sewaktu perkumpulan kalian denganku sejak pertama kalian sudah mengambil keputusan untuk mempergunakan diriku sebagai alat guna memenuhi harapan kalian, sebab itu pula orang-orang kalian berulang kali memberi bantuan kepadaku secara diam-diam. Jadi bantuan yang ku berikan kali ini, kepada perkumpulan kalian pun hitung-hitung sebagai suatu balas jasa dariku kepada kalian. Kuik soat kun mengerdipkan matanya yang besar dan jeli itu, lalu berkata sambil tertawa. Aku rasa bila pangcu sudah bersuah dengan kongcu nanti, sudah pasti dia akan memberi sedikit pertanggung jawaban kepadamu. Itu mah urusan di kemudian hari, biar kita bicarakan di lain saat saja, sekarang aku hendak mohon diri lebih dulu. Mendengar perkataan tersebut, kuik soat kun menjadi tertegun, lalu serunya. Kongcu aku telah mempersiapkan satu perjamuan arak untuk merayakan keberhasilanmu. Tidak perlu, tukas buyung imseng, cukup asal kalian bersedia memberi seekor kuda jempolan kepadaku saja, aku hendak segera berangkat melakukan perjalanan, karena aku mempunyai janji dengan seorang sahabatku, aku tak ingin dia menunggu terlalu lama. Apakah dengan Biao Hoa Lengcu? Bukan. Apakah dengan Sao Pocu dari benteng keluarga Tong, Pontian Hong? Metu-metu dari perkumpulan kalian memang sungguh hebat dan luar biasa, mau tak mau aku harus merasa kagum sekali. Perjamuan telah dipersiapkan, harap Kongcu bersedia memberi muka untuk menghadirinya, besok pagi, aku pasti akan mengantar Kongcu untuk berangkat melanjutkan perjalanan. Apakah pangcu kalian akan turut hadir di dalam pesta arak untuk merayakan keberhasilanku itu? Kwik Soatkun termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian menjawab. Soal ini, sulit bagiku untuk memberi jawaban, aku tak tahu apakah pangcu akan hadir di saat pesta perjamuan itu diselenggarakan atau tidak, bila pangcu kalian akan menghadirinya, aku pun berharap bisa mengajukan. Beberapa pertanyaan kepadanya dalam pesta perjamuan tersebut. Tapi bila pangcu kalian tidak menghadirinya, aku rasa aku pun tak perlu untuk menghadiri pesta perjamuan tersebut. Kwik Soatkun segera tertawa hambar. Bu Yung Kongcu katanya, selama ini kerjasama di antara kita berlangsung sangat baik, mengapa di saat-saat terakhir justru terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan hati semacam ini? Aku tidak mengerti di mana letak ketidaksenangan hati tersebut seandainya Kongcu bersedia menghadiri pesta perjamuan yang kami selenggarakan dan bergembira bersama dengan kami. Tentu saja kerjasama antara Kongcu dengan kami kali ini berlangsung dengan baik dan penuh kegembiraan, sebaliknya bila Kongcu tak mau menghadiri pesta perjamuan. Hal ini membuktikan kalau Kongcu pergi dengan marah, bagaimana mungkin hatiku bisa menjadi tenang dan aman? Bu Yung Im Seng tertawa hambar. Kalau begitu, Nona memaksa aku untuk turut menghadirinya dia mengejek. Memaksa sih tidak berani, aku hanya memohon pada Kongcu agar mau menghadirinya serta memberi muka kepada diriku. Baiklah kata Bu Yung Im Seng kemudian sambil tertawa hambar, aku meluluskan permintaan Nona, cuma aku berharap di dalam pesta perjamuan itu aku bisa berjumpa muka dengan Pangcu kalian. Aku akan berusaha dengan segala kemampuan untuk mewujudkan keinginan Kongcu itu, baik bukan? Kalau toh demikian, aku merasa rikuh untuk menampik lagi, kata Bu Yung Im Seng kemudian. Aku akan membawa jalan buat Kongcu sambil membalikan badan dia lantas berlalu lebih dulu. Perpaksa Bu Yung Im Seng harus mengikuti di belakang kuik soat kun, sambil berjalan tanyanya lagi dengan lirih. Masih di dalam rumah gubuk semula? Kuik soat kun segera menggelengkan kepalanya. Tempat sejelek itu mana bisa dipakai untuk menyelenggarakan pas perjamuan untuk Kongcu? Ah ah ah, itu berarti kita akan ganti tempat lagi. Sampai waktunya, Kongcu akan mengetahui dengan sendirinya. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka sudah mebelok pada sebuah tikungan bukit, di situ tampaklah sebuah kereta sudah menunggu di tengah jalan. Kongcu, silahkan naik kereta kata kuik soat kun kemudian dengan lembut. Bu Yung Im Seng memandang sekejap ke arah itu, kemudian menyingkap tirai dan melangkah naik. Di dalam ruangan kereta itu tampak seorang dayang berbaju hijau telah siap menanti. Dayang tadi segera menyingkir ke pinggir dan berbisik dengan suara lirih. Bu Yung Kongcu, tentunya kau merasa lelah sekali. Bu Yung Im Seng melihat jelas raut wajah dari nona itu, Namun kalau didengar dari suaranya yang merdu bagaikan kicauan burung nuri, bisa diketahui kalau nona itu pasti menawan hati, sebab suara tersebut cukup menggetarkan perasaan bagi siapapun yang mendengarnya. Terdengar suara yang merdu merayu itu kembali berkumandang. Kongcu, apakah perlu makan sedikit? Aku tak lapar. Nona itu tertawa, kembali tanyanya. Kongcu merasa haus. Aku tidak khas Bu Yung Im Seng menggeleng kepala beruang kali. Nona itu segera menghelah napas sedih, mulutnya membungkam dalam seribu bahasa dan tidak berbicara lagi. Bu Yung Im Seng menjadi keheranan setelah menyaksikan kejadian itu, segera tegurnya. Mengapa kau menghelah napas panjang? Budak tak pandai melayani orang, mungkin itulah sebabnya mengapa Kongcu merasa tak senang hati. Kapan sih aku merasa tak senang hati kembali? Bu Yung Im Seng bertanya keheranan. Kau tak mau minum, juga tak mau makan, bukan jelas kalau kau sedang marah pada Budak? Bu Yung Im Seng segera tertawa lebar setelah mendengar perkataan itu, katanya. Kalian orang-orang Lijipang memang betul sangat liai, aku tidak lapar juga tidak dahaga, apakah hal ini berarti marah kepada Nona? Kita tak pernah saling mengenal, sekalipun aku sedang marah juga takkan melampiaskan kemarahan tersebut pada diri Nona. Sementara itu terdengar suara roda kereta bergema, dengan gerakan yang sangat cepat kereta itu sedang bergerak ke depan sana. Tiba-tiba tampak cahaya api berkilat, tahu-tahu ruangan kereta itu sudah diterangi dengan sebuah lentera. Itulah sebuah lentera kecil yang digantungkan di atas kereta. Di bawah cahaya lentera, tanpa sadar Bu Yung Im Seng telah berpaling dan memperhatikan sekejap wajah Dayang tersebut. Dia baru berusia 6-17. Tahun, alisnya lentik, kulitnya halus, sekalipun paras mukanya tidak terhitung cantik, namun memiliki semacam daya tarik yang cukup mempesonakan hati orang yang melihatnya. Dayang itu sedang berlutut sambil memasang lentera, setelah memadamkan api di tangannya, dia berkata sambil tertawa merdu. Apa paras mukaku terlampau jelek? Bu Yung Im Seng tertawa ewa. Apakah Nona menginginkan beberapa patah kata pujian dari ku? Dia balik bertanya. Dayang itu segera mengangkat bahu. Pujian sih tidak perlu, asal Kongcu tidak terlalu muak kepadaku, hal ini sudah lebih dari cukup. Oha, apakah Nona mendapat peringatan dari Pangcu kalian untuk melayani serta mendengar perkataanku? Gadis itu mengeritkan matanya berulang kali, setelah termenung sejenak sahutnya. Kalau benar kenapa, kalau tidak kenapa? Kalau kau mendapat perintah dari Pangcu kalian untuk melayani diriku, maka aku rasa hal ini tak perlu dilanjutkan. Seandainya atas dasar kehendak Buddha sendiri, maka Nona pun tak perlu bersikap terlalu baik kepadaku. Dayang itu segera menghela nafas panjang. Iii, Kongcu mengharapkan aku berbuat bagaimana tanyanya kemudian. Silahkan Nona duduk lebih dulu, bila aku membutuhkan bantuan dari Nona, sudah barang tentu akan kuminta bantuanmu nanti. Dengan sepasang matanya yang tajam, gadis itu mengawasi paras muka Bu Yung Im Seng beberapa saat lamanya, kemudian berbisik lirih. Kongcu benar-benar seorang lelaki sejati. Dia lantas duduk di samping kereta dan tak banyak bicara lagi. Kereta itu meluncur dengan cepatnya ke arah depan, Bu Yung Im Seng segera memejamkan matanya dan bersandar di dinding kereta untuk beristirahat. Entah berapa lama kemudian, tiba-tiba kereta itu berhenti. Menyusul kemudian dari sisi telinganya mendengar ada suara merdu lagi berbisik. Kongcu, bangun sudah sampai. Ketika Bu Yung Im Seng membuka matanya, tampak kalau tirai sudah disingkap dan Kuik Soat Kun sudah menanti di depan kereta. Setelah turun, tampaklah sebuah gedung yang tinggi besar terbentang di depan mata. Pintu gerbang sudah terbuka lebar, dua orang gadis berbaju hijau dengan membawa lampu teng, berdiri di kedua belah sisi pintu. Dengan suara lirih Kuik Soat Kun lantas berkata, meja perjamuan telah dipersiapkan di tengah ruangan, silahkan Kongcu menghadiri perjamuan akan segera dimulai. Sambil tertawa Bu Yung Im Seng manggut-manggut, aku tidak lebih hanya seorang petualang dari dunia persilatan, katanya, pemberian dan perhatian dari perkumpulan kalian terhadap diriku, sungguh membuat aku merasa amat tidak tenang. Kuik Soat Kun tertawa. Ah ah ah, apa yang kami lakukan tak lebih hanya merupakan suatu tanda hormat kami kepada dirimu, Pangcu kami pernah berujar, bila Kongcu berhasil mendapatkan kembali kitab ilmu pedang itu, maka dia akan menyelenggarakan suatu perjamuan mewah yang tak pernah terjadi selama ini, soal ini, aku harap Nona suka membantuku memberitahukan kepada Pangcu kalian, lebih baik urungkan saja niatnya itu. Perjamuan mewah yang belum pernah terjadi selama ini merupakan suatu perjamuan yang luar biasa sekali, perkumpulan kami pun telah mempersiapkannya selama banyak waktu, soal itu adalah persoalan di kemudian hari, harap Kong Cu jangan menguatirkannya Sementara itu kedua orang sudah menaiki anak tangga dan masuk kebalik pintu gerbang Belam dua orang gadis berbaju hijau yang membawa lentera itu segera menutup rapat pintu gerbang dan mengundurkan diri ke dalam ruangan Buddha akan membawa jalan buat Kong Cu ujar quick soat kun kemudian Dia lantas maju selangkah mendahului Buyung Im Seng ke dalam ruangan lebih dulu Tiba di ruangan dalam, tampak cahaya lilin terang-benderang menyinari seluruh ruangan, dalam ruangan yang lebah dan luas telah disiapkan lima buah meja perjamuan Delapan orang gadis cantik jelitabak bidadari-dari kahyangan yang mengenakan baju biru, putih munculkan diri dari ruangan dan menyambut datangnya mereka Quick soat kun maju dua langkah ke samping sambil bisiknya lirih Inilah Buyung Kong Cu Delapan orang gadis berbaju putih itu segera memberi hormat bersama sambil berkata Menjumpai Kong Cu Dengan suara rendah, quick soat kun berkata Mereka adalah delapan bidadari yang menyelenggarakan nyanyian mereka maupun permainan musik mereka Boleh dibilang tiada taranya di dunia ini Setelah perjamuan diselenggarakan nanti, mereka akan memperlihatkan kebolohannya masing-masing untuk menghibur Kong Cu Aku tak berani merepotkan kalian semua buru-buru Buyung Im Seng menjura Delapan orang gadis berbaju putih itu segera balas memberi hormat, sahutnya Cukup memperoleh senyuman dari Kong Cu, kami yang rendah merasa amat bangga Selesai berkata, mereka lantas mengundurkan diri dari kedua belah sisi ruangan Quick soat kun dengan membawa Buyung Im Seng segera mengambil tempat duduk di meja perjamuan utama Waktu itu Buyung Im Seng ibaratnya orang yang tak berpendirian lagi, dia hanya mendengarkan perkataan orang lain saja Sementara itu Quick soat kun telah berseru dengan suara lantang Tamu agung telah tiba, dipersilahkan cici dan adik sekalian memasuki ruangan perjamuan Irama musik segera bergema dan dari dua sisi ruangan pun tiba-tiba terbuka dua buah pintu kayu Terasa pandangan mat menjadi silau, lalu muncullah dua baris gadis cantik yang pelan-pelan berjalan masuk ke dalam ruangan Ketika Buyung Im Seng mengalihkan sorot matanya ke depan, tampaklah dua gadis cantik yang munculkan diri itu semuanya bergaun panjang, berbadan indah dan berwajah cantik Setiap baris terdiri dari dua belas orang yang langsung menuju ke ruang tengah dengan langkah lemah gemulai Ketika dua baris gadis-gadis cantik itu berjalan lewat di hadapan Buyung Im Seng, mereka segera menyingsingkan gaunnya untuk memberi hormat Sambil memberi hormat, kata Buyung Im Seng Nona Kuik, aku merasa dimanjakan, tolong Nona Suka memberitahukan kepada mereka agar langsung masuk ke perjamuan saja, tak perlu banyak adat lagi Kuik Soatkun tersenyum Baiklah aku akan menuruti perintah Kongcu Dengan memperkeras suaranya, dia berseru Para cici dan adik sekalian, Buyung Kongcu itu adalah seorang pendekar sejati yang tidak suka segala adat penghormatan, dipersilahkan kalian langsung memasuki meja perjamuan Dua puluh empat gadis-gadis cantik itu segera membagi diri dalam tiga meja perjamuan dengan tiap meja perjamuan terdiri dari delapan orang Delapan orang bida dari cantik yang merupakan rombongan penghibur itu menempati pula satu meja, dengan begitu meja utama saja yang dibiarkan kosong Kongcu, silahkan masuk ke meja perjamuan bisik Kuik Soatkun dengan suara lirih Diam-diam Buyung Im Seng berpikir Tampaknya kedudukan Kuik Soatkun dalam perkumpulan Liji Pang tidak rendah Dua puluh empat orang gadis dan delapan orang penyanyi berbaju putih hampir semuanya berwajah cantik jelita bagaikan bidadari-dari kahyangan Mereka mengurung Buyung Im Seng di tengah arena Buyung Im Seng segera celingukan ke sana kemari dengan perasaan agak melayang, timbul rasa tak tenang dalam hatinya Kuik Soatkun mengangkat cawan arak dan tiba-tiba berkata Kongcu, kau telah membantu Liji Pang untuk mendapatkan kembali kitab pusaka ilmu pedang kami Atas jerih payah Kongcu tersebut, kami segenap anggota Liji Pang dari Pangcu sampai ke bawah semuanya merasa berterima kasih sekali Dengan secawan arak ini, aku ingin menyampaikan rasa terima kasih itu, kalau Kongcu bersedia pula mengeringkan secawan Oleh karena permintaan itu tak mungkin ditampik, terpaksa Buyung Im Seng mengangkat cawan araknya seraya berkata Nona, takaran arakku cetek sekali tak usah khawatir Kongcu, hari ini kau boleh minum sampai mabuk Aku percaya dengan jumlah kami yang begitu banyak, masih sanggup untuk melindungi keselamatan Kongcu Tapi aku masih harus melanjutkan perjalanan, apakah kau merasa pelayanan kami kurang baik? Tidak, aku sudah merasa terlalu dimanjakan, sehingga bagaikan berada di surga loka saja Semoga saja ucapanmu itu adalah ucapan yang sejujurnya, dia lantas mengangkat cawannya dan meneguk isinya sampai habis Terpaksa Buyung Im Seng harus meneguk pula isi cawannya sampai kering Terdengar suara yang ramai, ternyata ke-24 gadis cantik itu telah berdiri sambil membawa cawan araknya masing-masing Kemudian dengan lemah gemulai berjalan mendekat Menyaksikan medan seperti itu, Buyung Im Seng merasa terperanjat sekali, segera pikirnya Kalau seorang secawan, berarti aku harus minum 24 cawan, kemudian kalau ditambah lagi dengan 8 bidadari dan kuik soat kun, berarti jumlahnya akan 33 cawan Oh, dengan takaran minumku, sudah pasti aku akan dibikin mabuk hebat Baru saja dia berpikir sampai di situ, mendadak seorang gadis cantik telah muncul di sebelah kirinya sambil berkata dengan merdu Dengan tulus hati dan maksud yang jujur aku ingin menghormat Kong Cu dengan secawan arak, harap Kong Cu bersedia memberi muka Buyung Im Seng menjadi serba malu dibuatnya, sambil mengangkat cawan araknya pelan-pelan dia berkata Nona takaran minumku tidak baik, perempuan cantik itu segera memberi hormat, katanya lagi Aku akan meneguk lebih dulu sebagai tanda hormat, apakah Kong Cu akan mengeringkan atau tidak, terserah pada Kong Cu sendiri Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Buyung Im Seng mengangkat cawan araknya dan meneguk isinya sampai habis Kalau hanya secawan masih mendingan, tapi ke-24 gadis lainnya saling menyusul segera mengajaknya untuk mengeringkan cawan Setiap orang hadir semuanya mengemukakan alasan yang kuat, hal ini membuat Buyung Im Seng merasa sulit untuk menampiknya Ketika menghabiskan 24 cawan arak itu, Buyung Im Seng sudah mulai dipengaruhi oleh air kata-kata Di hadapan puluhan orang gadis cantik itu pun Buyung Im Seng merasa kurang leluasa untuk menggunakan hawa murninya mendesak arak dalam perut Terpaksa dia harus bersabar sambil duduk di tempat Kuik Soat Kun tersenyum, katanya kemudian Kong Cu, bagaimana rasanya sekarang? Masih mendingan, masih mendingan Kuik Soat Kun tertawa, kembali ujarnya Dengan membawa pengaruh arak menyaksikan gadis cantik menari ditambah pula irama musik merdu menghiasi ruangan Keadaan semacam ini benar-benar merupakan suatu keadaan yang menarik hati Tapi jika sudah keburu mabuk, sudah pasti keadaan tersebut hanya akan merusak suasana belaka Aku belum mabuk kata Buyung Im Seng dengan cepat Kalau begitu bagus sekali Dia lantas memberi tanda sambil menambahkan Bagaimana kalau dimulai delapan orang gadis berbaju putih itu Segera mempersiapkan alat musiknya dan mulai membawakan sebuah lagu yang indah Di tengah alunan musik yang merdu merayu 24 gadis cantik lainnya pun pelan-pelan menuju ke tengah arna dan menari Buyung Im Seng hanya merasakan warna merah, hijau saling bertumpukan, untuk sesaat sulit baginya untuk memberdakan paras muka gadis itu Kuik Soat Kun yang menyaksikan kejadian itu segera berkerut kening, bisiknya Kongcu, hebatkah mabukmu? Buyung Im Seng menggelengkan kepalanya berulang kali Masih baik kan, masih baik kan Mereka mendapat tugas untuk datang kemari menghibur Kongcu Tinggal di sini satu dua hari lagi juga tak menjadi soal Bila Kongcu merasa mabuk hebat, lebih baik beristirahat dahulu Besok akan kami selenggarakan lagi suatu pesta yang lebih meriah untuk menghibur hati Kongcu Aku belum mabuk, seru Buyung Im Seng sambil berusaha untuk bangkit berdiri Tiba-tiba ia merasakan kepalanya pusing sekali, seluruh jagad seolah-olah berputar kencang, kepala menjadi berat dan kaki terasa enteng, tak ampun lagi tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah Kuik Soat Kun segera berusaha untuk membimbing Buyung Im Seng bangun, serunya Kongcu kalau sudah mabuk, marilah pergi beristirahat dalam keadaan sadar Buyung Im Seng merasa digotong masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat indah Entah berapa lama sudah lewat, ketika ia sadar kembali, tampak tubuhnya sedang berbaring di atas sebuah pembaringan yang sangat indah Dengan cepat dia mengalihkan sorot matanya untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ruangan itu serba putih, lantai ditutup dengan permadani berwarna putih, tira juga berwarna putih, pokoknya di sana tidak nampak warna lain kecuali serba putih mulus Pemuda itu menjadi termenung dan mulai membayangkan kembali apa yang pernah dialaminya semalam, ketika teringat kalau dirinya sudah mabuk hingga tak sadar, dengan perasaan kaget pemuda itu segera melompat bangun Terdengar seseorang menegur sambil tertawa merdu Kongcu, apakah kau membutuhkan air? Kesadaran Buyung Im Seng segera pulih kembali seperti sedia kalah, saat itulah dia baru menjumpai dirinya berada dalam keadaan setengah telanjang, kecuali sebuah celana pendek yang lainnya dalam keadaan bugil Dengan perasaan terkejut dia membaringkan dirinya kembali dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, setelah itu dia baru berpaling ke arah mana datangnya suara itu Tampak seorang gadis muda sedang berjalan mendekati pembaringannya dengan langkah pelan, kembali tegurnya Kongcu, masih ingat dengan diriku suaranya merdu bagaikan burung nuri, indah dan menarik sekali Ya, masih ingat, masih ingat, sahut Buyung Im Seng, kemarin kita pernah bersuah di dalam kereta Gadis itu tertawa genit, kembali bertanya Daya ingatan Kongcu memang bagus sekali Buyung Im Seng segera celingukan dan memandang sekeliling tempat itu, kemudian serunya Kemana larinya baju dan sepatuku? Gadis itu tertawa ewa, sahutnya Ketika mabuk semalam, baju Kongcu ternoda oleh arak, sekarang sedang dicuci dan belum kering Tapi beberapa orang saudara kami telah bekerja keras untuk membuat beberapa setel pakaian buat Kongcu Cuma sayang pakaian itu pun belum jadi Kalau begitu harap Nona suka mencarikan satu setel pakaian apa saja untuk kukenakan Kata Buyung Im Seng dengan kening berkerut Bagaimanapun juga aku toh tak bisa berada dalam keadaan begini terus Gadis itu tertawa Kongcu berbaring sambil berbincang-bincang toh sama saja Tidak bisa seru Buyung Im Seng sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Bila aku tak berpakaian Tiba-tiba tirai disingkap orang dan kuk soatku muncul dengan wajah serius Xiao Tin, mundur kau perintahnya Gadis itu segera memberi hormat dan mengundurkan diri Tidak menanti Buyung Im Seng buka suara Kuk soatkun telah berkata lebih dulu Ada suatu kejadian yang berlangsung di luar dugaan Peristiwa apa? Mungkin temanmu Tong Tianhang telah memberitahukan kepada Biao Hoa Leng Chu Bahwa Kong Chu sedang mencari kitab pusaka ilmu pedang buat kami Dan kejadian ini tampaknya telah menimbulkan kesalahpahaman bagi Biao Hoa Leng Chu Secara beruntun dia telah lukai 12 orang murid Liji Pang kami Ak-a-ah masa benar seru Buyung Im Seng dengan suara terkejut Dia segera melompat bangun Tapi ketika teringat kalau dia hanya mengenakan sebuah celana pendek saja Buru-buru ia membaringkan dirinya kembali Kuk soatkun segera berkata Pang Chu kami telah menurunkan perintah setiap anggota Liji Pang Diwajibkan menghindar pertikaian dengan Biao Hoa Leng Chu Dan berusaha untuk menjauhinya Namun sahabatmu belum mau berhenti Dia masih terus-menerus membunuh anggota kami di mana-mana Kesalahan paham ini terlalu besar Cepat ambilkan pakaian dan sepatuku Aku harus memberi penjelasan lebih dulu kepadanya Tapi dengan peristiwa ini Kita pun dapat memperoleh suatu kenyataan bahwa Biao Hoa Leng Chu Benar-benar amat mencintai Kong Chu Iii, sikap Nyeo Hang Leng kepadaku memang sangat baik Dan hal ini kuakui Tapi dia cantik bagai bidadari-dari kahyangan Aku merasa tak pantas untuk mendampinginya Hubungan kami selama ini adalah suatu persahabatan yang suci dan bersih Lagi pula aku masih mempunyai dendam kesumat sedalam lautan Pembunuh orang tuaku belum ditemukan Apa yang kupikirkan sekarang tidak lebih dari menuntut balas bagi kematian orang tuaku Kuik soat pun manggut-manggut, katanya Kong Chu memang pintar, berjiwa besar dan amat berbakti kepada orang tua Kebijaksanaanmu sungguh mengagumkan siapapun Tapi Kong Chu tak perlu khawatir Peraturan dalam perkumpulan kami sangat ketat Setelah Pang Chu menurunkan perintah Tak nanti anak murid perkumpulan kami yang akan mencari gara-gara dengan dirinya Aku cukup memahami watak Nyeo Hang Leng Seandainya tidak dibujuk cepat-cepat Akhirnya hanya keadaan tragis saja yang akan terjadi Dengan care apakah Kong Chu akan pergi mencarinya Tanya Kuik soatkin sambil tertawa hambar Perkumpulan kalian terkenal karena pendengarannya yang tajam Aku yakin kalian pasti tahu di manakah Diaong Hoa Leng Chu berada Asal kalian bersedia memberi petunjuk kepada aku Aku percaya pasti dapat menemukan dirinya Kuik soatkun tertawa ewa Lalu katanya Aku rasa biarpun urusan sangat kritis Rasanya juga tak usah terburu sekali Seusai berpakaian nanti silahkan Kong Chu bersantap lebih dulu Setelah cukup beristirahat barulah pergi mencarinya Kalau begitu harap Nona berikan pakaian kepada aku Silahkan Kong Chu beristirahat sebentar lagi Baju baru akan segera selesai Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Buyung Im Seng berbaring kembali di atas ranjang Dengan menutupi mukanya pakai selimut Dia tidak banyak bicara lagi Kuik soatkun berdiri di depan pembaringan sambil memandang Buyung Im Seng yang menutupi wajahnya dengan selimut itu Setelah memandang sebentar Pelan-pelan dia membalikan badannya dan pergi Tak lama kemudian Siowtin yang bersuara merdu bagai burung nuri itu telah muncul kembali Membawa pakaian dan sepatu Buyung Im Seng mendengar suara langkah Kuik soatkun yang berlalu dari sana Juga dengar suara langkah Siowtin yang masuk ke kamar Tapi dia mengira Kuik soatkun telah balik kembali Maka anak muda itu sama sekali Tidak berkutik Ternyata dia merasa dirinya Telah dibodohi oleh Kuik soatkun Maka terhadap dirinya Ia merasa sangat tidak puas Terdengar suara siowtin yang genit berkumandang dalam ruangan Kongcu, pakaianmu telah datang